Jangan sampai ada kelompok-kelompok tertentu misalnya untuk melakukan penghakiman atau apapun itu yang penting adalah ya kita serahkan ke institusi hukum yang untuk memproses dan melanjutkan dan kapasitas kami ya tidak bisa melakukan berpendapat tentang hal tersebut karena ini sudah masuk ke dalam proses hukum. Baik tapi ada tidak sih pembekalan-pembekalan begitu yang dilakukan oleh partai Anda juga bersama menggandeng Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menenangkan kondisi masyarakat saat ini? Ya bagi kami ya sangat sederhana karena seperti yang saya katakan tadi poin yang paling penting itu kan sudah masuk ke dalam proses hukum ya itu yang pertama dan kami tidak masuk ke dalam titik itu kami tidak mau intervensi ke dalam titik itu bagi kami di DKI Jakarta adalah tentu kami mengusung Pak Ahok dengan Pak Jarod nah tentu ya proses yang ada di dalam kami adalah melakukan konsolidasi internal dan melakukan kebersamaan dengan rakyat apa ide-ide gagasan dan prestasinya Pak Ahok dan Pak Jarod sehingga rakyat Jakarta atau masyarakat Jakarta memberikan kepercayaan kepada mereka berdua kembali untuk memimpin Jakarta yang sebaik. Baik Pak Syukur jika kita lihat begitu ya situasi hari Jumat nanti atau tanggal 4 November nanti ini diprediksi akan banyak sekali masa yang turun untuk menyuarakan suara mereka terkait dengan dugaan penistaan agama tapi apakah pernah pihak dari PDIP mungkin Anda bertemu dengan salah satu demonstran begitu untuk menanyakan sebenarnya apa tuntutan yang mereka minta saat ini? nah karena seperti yang saya katakan tadi di bawah kami tidak masuk di dalam konteks konsolidasi hal-hal seperti itu kami masuk tetap di dalam konsolidasi pemenangan bagaimana memenangkan hati rakyat Jakarta agar memilih Ahok dan Pak Jarod nah tentu apa yang akan terjadi 4 November ya kami tidak bisa menduga-duga kami percaya bahwa Presiden dan semua institusi untuk menjaga keamanan apa namanya kawan-kawan yang melakukan demo saya pikir itu sudah pasti dilakukan baik jadi ini merupakan dua hal yang berbeda begitu ya dimana PDIP melakukan bertugas untuk menyukseskan pasangan dari Basuki Cahaya Pernama dan juga Jarod nanti pada saat periode mendatang namun saat ini juga tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap tertib begitu ya dalam menyuarakan pendapat mereka dan aksi unjuk rasa yang dilakukan pada hari Jumat ini menurut Anda adalah sah-sah saja dimana masyarakat berusaha untuk menyuarakan pendapat mereka baik terima kasih sekali Pak Sukurnababan selaku Ketua DPP PDIP selamat kembali menjalankan aktivitas Anda terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews TV